Seorang narapidana kembali kabur dari lapas langsa di Aceh Timur Aceh. Tersangka diduga sengaja dikeluarkan oleh sipir lewat pintu depan. Napi kasus pembunuhan Amirul Husni berhasil kabur. Setelah berada di luar lapas, petugas sipir meminjamkan sepeda motornya kepada tersangka. Sehingga tersangka dengan mudah melarikan diri. Kepala lapas kelas 2B Langsa Heri Taruna membenarkan napi kasus pembunuhan kabur dari lapas. Kalapas juga membenarkan petugas sipir bernama Isang terlibat dalam kasus ini. Kaburnya napi di lapas langsanya merupakan kasus pertama di awal tahun 2014. Sebelumnya 20 Desember 2013, seorang tahanan kejaksaan Mulyadi alias Adi Mayet bin Syama'un dari desa Sumai Pau kecamatan Langsa Barat juga kabur dari dalam lapas kelas 2B Langsa sesaat setelah dikunjungi istrinya. Apas kalau dibilang nggak ada, jadi kan dibegang kunci, Pak. Eh? Selamat menikmati. Selamat menikmati.